Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, merasa dihianati atas perbuatan sepihak yang dilakukan Nasdem dan Anies Baswedan dengan menetapkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon wakil Presiden, Bacawa Pres, Anies tanpa adanya komunikasi. Atas hal tersebut, DPD Demokrat Sumatera Utara, Sumut, menurunkan baliho Anies di kantor DPD Demokrat di Jalan Sudirman, Kota Medan pada Kamis, 31 Agustus 2023. Diketahui selama ini, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Nasdem, dan Demokrat adalah Partai Koalisi Perubahan Pengusung bakal calon Presiden, Bacapres, Anies. Dikutip dari tribun dashmedan.com, penurunan baliho itu disaksikan langsung oleh Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, M. Lokot Nasution. Rencananya, penurunan baliho Anies tersebut akan dilakukan di seluruh Kota Medan. Menurunkan BUD